Halo teman-teman, nama saya Sarah, saya adalah kos checker dari MamiKos. Kali ini saya ada di Kos Homi Pagedangan, tepatnya di kluster Naturale Blok N8 nomor 3 BSD Tanggerang. Nah, penasaran untuk lihat kosnya seperti apa? Yuk ikutin room tour saya kali ini. Nah teman-teman, ini dia lingkungan sekitar dari kosnya, dan ini adalah tampak depan dari kos Homi Pagedangan. Jadi di sini teman-teman bisa parkir di depan unit maupun di sekitar komplek. Untuk akses pintu, di sini menggunakan sidik jari dan juga password. Sekarang saya mau tunjukin bagian dalamnya nih teman-teman. Jadi di kos ini dilengkapi dengan fasilitas seperti CCTV, wifi, lalu untuk kosnya sendiri, di fasilitas lainnya, di sini juga ada kulkas per lantai, serta dispenser air minum per lantai juga. Dan untuk air minumnya sendiri gratis teman-teman. Lalu di sini juga ada meja makan yang bisa dijadikan ruang tamu, dan untuk jam bertamunya sampai jam 10 malam. Untuk dapur, di sini juga ada teman-teman, dilengkapi dengan peralatan masak, peralatan makan, dan juga kompor. Kos ini dekat dengan Universitas Prasetya Mulia, lalu perkantoran di Green Office Park, lalu juga pusat perbelanjaan seperti Ion Mall, dan juga Debris teman-teman. Lokasinya juga strategis, karena kos ini terletak di komplek kos-kosan naturale. Lalu yang istimewa, di sini juga ada ruang meeting loh teman-teman, dan dapat dipergunakan bersama-sama. Nah, untuk peraturannya, teman-teman juga harus mematuhi apa saja yang diperbolehkan di ruang meeting. Nah teman-teman, ini dia kamarnya nih. Jadi di sini hanya ada satu tipe, namun layoutnya agak sedikit berbeda per kamarnya. Namun untuk fasilitas tetap sama teman-teman, dilengkapi dengan AC, lalu juga di sini ada jendela yang menghadap ke koridor teman-teman. Jadi di sini kosnya juga diperbolehkan apabila teman-teman untuk menginap, namun membayar per malamnya diskusi dengan ownernya sendiri. Teman-teman juga sudah mendapat laundry dan sudah termasuk dari biaya kos. Oh iya, untuk konsep kosnya sendiri, ini kamarnya modern banget teman-teman, dan juga sangat bagus menurut saya. Nah, ini adalah detail dari langit-langitnya teman-teman. Dan untuk kamarnya sendiri, ini luasnya kurang lebih 3x3. Untuk kasurnya, di sini menggunakan spring bed lengkap dengan bantal, spray, selimut, dan guling. Gak cuma itu, teman-teman, di sini juga fasilitas kamar mandi dalam. Dan di bawah kasurnya juga ada rak penyimpanan. Untuk kamar mandi dalam, dilengkapi dengan cermin, lalu juga ada wastafel. Di sini juga kamar mandinya menggunakan pintu kaca dan aluminium. Ada exhaust fan, shower, lalu juga rak sabun, dan fasilitas water heater. Oh iya, di sini juga menggunakan kloset duduk, teman-teman. Dan juga kamar mandinya dilengkapi dengan gantungan pakaian. Nah, teman-teman, itu tadi adalah room tour saya di Kos Fobi, Pak Genangan. Buat teman-teman yang tertarik tinggal di sini, bisa banget langsung aja klik booking. Dan jangan lupa booking ini di mamekos.com. Oke deh, sampai ketemu di room tour saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!